jadi sini ada pertanyaan Bagaimana cara membuat agar close pending order saat floating profit sudah tercapai sesuai target itu yang pertama lalu yang kedua Bagaimana supaya pending order by order yang sudah berjalan tapi sebelumnya adalah by stop dan sel stop sudah tersentuh menjadi bayi dan sel tapi setelah lima candle dia belum apa belum terus ya maka kita pingin close itu oke ngomong-ngomongin belum ter-close padahal ini sudah lewat dimakai oke biar saya jelaskan aja dulu nah bagaimana supaya by stop dan sel stop saat tersentuh bereksekusi setelah setelah lima candle sesuai setting lah ya di sini ada kita buat settingnya skandal lima kemudian cara penyelesaiannya bisa dengan cara seperti ini kita buat dulu fungsi ini untuk menghitung profit yang berdasarkan filter payernya magicnya dan komennya by sell pending by limit dan sebagainya nah ini sudah sudah close otomatis dia ya sudah enggak ada lagi close exhaust di setelah lima candle nah kemudian nah disini saya sudah buatkan fungsinya ini adalah fungsi untuk menghitung profit berdasarkan filter komennya magic dan pair kita looping dulu kita looping lalu kita select loopingnya itu dari atas dulu ya dari order yang terakhir jadi order total kurang satu dan batas bawahnya adalah lebih besar sama dengan nol dan loopingnya kurang-kurang order select jika bukan order selek artinya jika gagal seleknya maka itu termasuk yang akan di-continue nanti atau nih atau simbolnya tidak sama dengan setting di versi ini atau magic number-nya diisi tidak nol dan magic number itu yang di ordernya tidak sama dengan magic number yang diisi tetapi kalau magic number-nya tidak diisi maka bagian ini tidak termasuk tidak akan berfungsi filternya gitu nah kemudian demikian juga cmd-nya kalau tidak ditentukan maka termasuk semuanya tapi kalau ditentukan apakah by sell atau by limit maka hanya order yang sesuai saja yang akan masuk di filter ini gitu misalnya kalau cmd-nya op-by maka harus op-by saja yang akan masuk sedangkan selain op-by maka akan continue tidak akan termasuk diperiksa lalu resultnya karena ini adalah menghitung profit maka result plus sama dengan profitnya dihitung dikurang dengan komisi dan kalau misalnya ini enggak mau ini ya boleh hapus saja nah itu untuk fungsi menghitung apa profit kemudian fungsi berikutnya adalah untuk menutup order saya buat namanya close all berdasarkan pair cmd dan juga magic nah masih sama seperti yang di atas filternya sampai di sini tinggal ada fungsi close nya aja di sini music loss jadi kalau dia pending order berarti di atas dari OPSL maka kita buat perintah order delete dan parameternya hanya order tiket saja cukup nah kemudian kalau order delete-nya berhasil ya di order berhasil maka risal plus plus nah untuk simple bisa juga hanya langsung if order delete nah gini maka risal plus plus nah disini juga kalau selain dari pending order berarti dia antara buy dan sell maka kita close nah disini adalah jika ini berhasil maka risal plus plus nah jadi close nya ini fungsi untuk close sesuai dengan setting ini nanti kemudian berikutnya adalah menghitung jumlah candle karena disini yang disebutkan adalah bagaimana agar order itu ya bisa ditutup berdasarkan pengecekan sudah di candle keberapa dia open ordernya ini tersentuh ordernya tersentuh ordernya karena pending kan kita enggak tahu kapan dia akan kena tereksekusi nah masih sama filter yang tadi disini sampai sini lalu disini adalah menghitung di candle keberapa order open timenya kita pakai fungsi ibar shift parameternya adalah nah parameternya kita bisa lihat disini simbol time frame date time waktunya yang mau dicek maksudnya eksak nah maksudnya eksak itu adalah persis enggak harus persis enggak waktunya gitu kita tulis ya false saja defaultnya false enggak diisi juga boleh jadi kita masukkan simbolnya lalu periodnya kalau misalnya mau ditentukan period tertentu time frame tertentu maka tuliskan disini time frame nya bisa dengan pilih disini atau sesuai setting bikin settingnya di global variable tapi kalau misalnya mau ikuti cat ya gini period current lalu masukkan waktu mana yang mau dicek nah ini order open time lalu dapatlah candle order open time nah kalau candle order open time sudah lebih besar dari Max candle yang ditentukan sesuai setting maka lakukanlah apa yang mau dilakukan di sini sebagai contoh kita close corner close ya ini setting nah untuk mengaktifkan fungsi ini ini alert hanya sebagai apa saat uji coba untuk mengaktifkan itu maka kita buat filter disini diontik ya harus diontik karena disini perintah itu selalu dieksekusi setiap saat setiap kali ada tik nah disini kita buat if volume 0 lebih besar dari satu return maksudnya ini adalah kalau candle nya volumenya sudah lebih besar dari satu maka ya enggak usah eksekusi ke bawahnya karena kenapa karena setiap candle yang baru dibuka itu volumenya selalu satu nah kalau volumenya satu berarti baru dibuka maka di eksekusi yang dibawah ini nah ini kita jalankan candle order nah disini ya candle order ya namanya kayak nggak pas ya diubah aja lah sesuai keinginan maka dia akan mengeksekusi perintah yang ini sesuai dengan syarat yang tadi dan tadi kita sudah lihat contoh oke begitu mungkin ada pertanyaan boleh disampaikan selamat menikmati